Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dicaritakan Pasukan Pilangi ternyata sudah tiba di aliansi Dewa Abadi Selanjutnya Jansuang pun bertarung melawan Yueli Namun di sisi lain Jangan ternyata disarang oleh seseorang Yang menggunakan kuali obat sebesar seribu kaki Tak lama setelah itu Yusuan pun maju untuk menghalang kuali tersebut Pada saat berikutnya Pasukan veteran pun juga ikut maju Yang mana mereka mengeluarkan kekuatan keabadian juga Dan scene pun berganti Hah, jie Jadi kamu sebenarnya juga berbohong kepadaku Aku tidak menduga ini Kalian sungguh berani mempermainkanku Ucap Xion sambil memutar matanya dengan sangat kesal Namun Dia hanya bisa menunjukkan senyum pahit Dan kepribadiannya yang riang ini Memang mampu membuat siapapun mudah untuk mempercayainya Termasuk untuk sosok Xion ini Dia bahkan tidak pernah curiga Bahwa jie menyembunyikan sesuatu darinya Itu karena Dia sepertinya hanya menunjukkan kekuatan seorang dewa pertempuran biasa Sejak bertemu dengan Xion Dan karakternya tidak mudah menimbulkan kecurigaan dari orang lain Hah, yang kamu lakukan ini Bukankah semua orang itu mengikuti perintah darimu? Hah, tampaknya Kamu benar-benar membuatku kesal Ucap Xion sambil menatap jie Dengan sangat marah Detik berikutnya Dia pun segera mendengus dan tersenyum Jie Sepertinya sengaja menggoda Xion Lagi pula Dia dan Xion telah bersama-sama di aliansi dewa abadi Untuk sementara waktu Jadi, candaan seperti ini Tidak akan membuat Xion marah besar Meskipun Dia menyembunyikan sesuatu Dan tidak pernah mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya Dari awal hingga akhir Dia tetap ingin memberi banyak bantuan kepada Xion Dengan tindakannya ini Itu bisa dianggap sebagai cara dia Untuk menjalin hubungan dengan Xion ini Hingga pada akhirnya Keduanya pun bergaul lebih dekat Seperti seseorang teman tanpa jarak apapun Sementara Xion sedang mengobrol Serangan yang kuat pun terus menyebar di udara Kali ini Pemandangan di langit pun sudah dipenuhi dengan pedang cahaya Yang tak terhitung jumlahnya Serta suara angin yang menderu Terlihat Bahwa para pasukan petaran Bing Hua Yang sebelumnya berada di samping Xion Semuanya sudah ada di atas Menghadapi serangan tadi Mereka tidak segan dan melindungi tuan mereka Dan tentunya Tuan mereka adalah Xion Dalam waktu yang singkat ini Untuk setiap serangan yang datang tanpa terkecuali Semuanya langsung diblokir oleh pertahanan pasukan Bing Hua itu Dan Xion menyaksikan pertempuran ini dengan sangat takjub Sementara itu Xion yang masih berada di belakang Mulai mengerti semua ini Dan dia merasa Bahwa situasi pertempuran saat ini Sangatlah jelas Yaitu pasukan Kui Langit Pasti akan datang untuk mendapatkan Xion di wilayah ini Dan kemunculan pasukan Bing Hua ini Hadir untuk memberi bantuan Tampaknya Semua adegan ini Sudah diperkirakan oleh sang dewa tertinggi Tapi Setelah dipikir-pikir Karena pasukan Bing Hua ini Telah bertahan Dari zaman sang dewa tertinggi Hingga saat ini Dan selalu ada di aliansi dewa abadi Jika mereka tidak memiliki kekuatan Serta latar belakang yang hebat Tidak mungkin mereka dapat bertahan hidup Untuk waktu yang lama Namun sebelumnya Xion tidak memikirkan hal ini dengan hati-hati Tapi sekarang Dia mulai memikirkannya Keberadaan pasukan Pitaran ini Tidak perlu menunjukkan siapa pemimpinnya Tapi Hanya perlu disembunyikan Untuk kepentingan lainnya Selama tidak ada peristiwa besar Di dalam aliansi dewa abadi Atau kehancuran klan yang mengendalikan wilayah tersebut Pasukan Pitaran ini Pasti tidak akan bergerak Dan tidak peduli dengan masalah kecil Yang selalu muncul ini Itu karena Tugas mereka adalah Menyembunyikan keberadaan Dan melindungi aliansi dewa abadi Dari belakang layar Agar selalu ada disini Lalu Menunggu Xion muncul Sebagai pemimpin pengganti Kemudian Sekarang Xion sudah muncul di hadapan semua orang Dan setelah membunuh Jin Tewe Semua pasukan Pitaran yang selalu bersembunyi pun Menunjukkan keberadaannya Jelas Selain hanya memiliki token tanda dari pasukan Byanghua ini Bahkan jika mereka tahu Bahwa Xion adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi Mereka akan tetap memilih diam Dan memastikannya kembali Tidak hanya itu Persyaratan bagi pasukan Byanghua ini Agar mereka muncul adalah Bahwa Xion harus menggunakan kekuatannya sendiri Untuk mengambil kembali wilayah aliansi dewa abadi Dan setelah Xion berhasil melakukannya Inilah saatnya bagi mereka Untuk menampakkan diri ke permukaan Namun Para Raja Jiwa dari pihak Wilengit Sudah menyepkan semuanya dengan matang Pada saat ini Ding Yau pun mengangkat tangannya Dan menunjuk ke depan Lalu segera Semua bayangan jiwa yang tersebar ke segala arah pun Mulai menerjang ke arah Xion Dan yang lainnya Di sisi lain Jiwali yang sedang bertarung dengan Jansuang Matanya yang indah Sedikit memadat saat menyaksikan serangan kuat Yang ada di kejauhan Akan tetapi Dia tidak bisa mendekati ayahnya Untuk memberikan bantuan Itu karena Serangan sengit dari Jansuang ini Terus menerjang sepanjang waktu Dan hal ini Membuatnya tidak bisa melepaskan tangannya Untuk melakukan serangan lain Lalu sebenarnya Dia juga sedikit terganggu Dan tertekan oleh serangan sengit Dari Jansuang ini Baiklah Sekarang tidak ada lagi gangguan Sepertinya Wanita kecil itu tidak mengkhawatirkan Xion Ini adalah kesempatan bagus Untuk membunuhnya Ucap Ming Yau sambil melihat sekitar Dan memastikan Tosian tidak memiliki perlindungan lain Kita akan melepaskan serangan secara bersamaan Dan membunuhnya dengan satu pukulan sekuat mungkin Target kita sedang lengah Jadi kita tidak bisa menunda lagi Ucap Ming Yau kembali Setelah itu Wajahnya pun berubah menjadi suram Dan aura merah sudah terpancar dari sosoknya Lalu Aura tersebut Bergejolak dengan liar Sampai-sampai membuat kehampan di sekitarnya Tampaknya terdistorsi Pada saat ini Sebanyak tujuh raja jiwa pun Turun untuk membunuh Xion Selain tujuh di antaranya Ada juga sosok Kui Jun Yang sudah lebih dulu turun Dan tubuhnya secara ajaib kembali normal Setelah mereka tiba Akan tetapi Mereka tidak punya waktu untuk mempertanyakannya Kenapa Kui Jun diam saja Dan akan memberikannya hukuman yang setimpal nantinya Itu karena tujuan utamanya sekarang adalah Melenyapkan Xion Yang merupakan seorang rengkarnasi Ada pun mengapa Kui Jun tidak menghancurkan Batu Giyok tepat waktu Dia akhirnya memberitahu pihak Kui Langit Permasalahannya secara detail Dan kembali bersiap untuk melakukan pertarungan Tentu saja Tidak dapat dipungkiri Bahwa perang antara Kui Langit dan kelompok Xion Berserta para pendukungnya Akan terjadi cepat atau lambat Lalu selain Yueli Yang harus dihadapi oleh pasukan Kui Langit sekarang adalah Sosok Raja Tianjang dan yang lainnya Ada pun Xion sendiri Sosoknya bukanlah ancaman besar Tetapi Yang akan merepotkan adalah Orang-orang di sekitarnya Dan yang terpenting adalah Makhluk yang sedang mabuk anggur cap orang tua itu Digeledah batara kapak hantu Dia adalah ancaman yang terbesar Pada saat ini Terlihat Bahwa jari-jari Mingyo pun perlahan gemetar Dan gelombang berwarna ungu pun Mulai mengebut di sekitar ujung jarinya Lalu kemudian Dia pun melambekan jari-jarinya itu Ke arah kekosongan di depannya Detik berikutnya Sebuah celah berwarna ungu pun muncul di kehampaan Dan Mingyo Melangkah ke dalam celah itu terlebih dahulu Setelah itu Para raja jiwa yang ada di belakangnya pun Tidak ragu-ragu lagi Dan mereka Akhirnya masuk ke dalam celah tersebut Tanpa gangguan Pada saat berikutnya Letakan ungu ini pun tiba-tiba muncul di belakang Shoyan Segera Shoyan dapat merasakan Bahwa ada hawa dingin di punggungnya Dan bulu kuduknya pun juga berdiri tegak Tampaknya Shoyan tidak pernah merasakan krisis kematian yang lebih kuat dari ini Bahkan Hati Shoyan Terkejut bukan main Dan pada saat yang sama Harmonyo Palsu pun langsung muncul di tubuhnya Sayap emas hitam di belakangnya Juga semakin tebal Tidak hanya itu Tanda lima bintang juga dengan cepat muncul di antara Ali Shoyan Dan segera Dengan teknik penciptaan kehidupan Tubuh Yuan Shen pun segera menyatu dengan tubuhnya Tapi Meskipun begitu Rasa krisis kematian yang kuat ini Ternyata masih belum berkurang Namun Sebelum Shoyan bisa bereaksi Sebuah kepala ular berwarna ungu Tiba-tiba muncul dari celah di belakangnya Dan itu Langsung menggigit ke arah Shoyan Untungnya Yu Shoyan pada saat ini sudah siap siaga Dari awal Sosoknya tidak pernah terlalu jauh dari Shoyan Dan seolah-olah Mengetahui Bahwa sudah waktu baginya untuk bergerak Segera Kepala ular ungu itu pun Langsung menggigit Yu Shuan Yang mengambil inisiatif untuk maju melindungi Shoyan Namun Saat dia tergigit oleh mulut besar ular itu Tiba-tiba kepala ular itu pun meledakkan cahaya emas Dan setelah itu Terlihat Bahwa sosok Yu Shuan dihempaskan keluar dari mulut ular itu dengan cepat Sampai-sampai Membuat Yu Shuan menyemburkan seteguk darah Hah Makhluk itu Sangat kuat dan sangat beracun Aku benar-benar tidak ingin masuk ke dalam mulut baunya lagi Ucap Yu Shuan sambil menghabiskan nafas berat Akan tetapi Sepertinya tidak ada luka di tubuhnya Dan bahkan Setelah menstabilkan sosoknya Cahaya di matanya pun bergedip Namun Meskipun Yu Shuan telah menghalangi serangan telak yang menerjang Shoyan Rasa krisis kematian yang dirasakan oleh Shoyan Ternyata tidak berkurang sama sekali Dan bahkan Sebaliknya Itu malah menjadi lebih intens Kemudian Sebelum nafas Yu Shuan kembali distabilkan Retakan ungu yang lebih banyak Tiba-tiba muncul di samping Shoyan Lalu Setelah itu Sesosok keluar dari setiap retakan Dan mengelilingi Shoyan dari segala arah Setiap sosok yang muncul itu Memancarkan gelombang energi yang luar biasa Karena mereka adalah para raja jiwa Segera Mereka melepaskan serangan secara bersamaan Dengan Shoyan yang sebagai targetnya Dan terlihat Bahwa mereka ingin melenyapkan sosok Shoyan Dengan cara apapun Pada saat ini Semua makhluk itu pun mengeluarkan senjatanya masing-masing Satu demi satu Dan menampilkan keterampilan bertarung yang paling kuat Semuanya Mencoba membunuh Shoyan Dan di sisi lain Shoyan sendiri tampaknya tidak punya tempat untuk melarikan diri Namun Tanpa diduga Kui Jun yang menjadi bagian dari orang-orang yang akan menghabis Shoyan ini Tiba-tiba mengangkat tangannya Dan menusuk Han Mo yang ada di sampingnya Menggunakan tombak panjang Dengan munculnya adegan ini Tidak ada yang menyangka Bahwa tubuh Han Mo akan ditusuk oleh tombak Kui Jun Dan luka berdarah pun langsung menyebar Akan tetapi Kui Jun sepertinya tidak ragu-ragu Dan tidak sedang bercanda Setelah melukai Han Mo Dia pun berbalik mengayunkan tombaknya Dan menyerang sosok lainnya Padahal Shoyan saat ini sudah seperti seekor kura-kura di dalam Gucci Tapi Sarangan tiba-tiba Kui Jun kepada Han Mo di sampingnya Membuat semua orang lainnya terkejut bukan main Dan mereka Tidak tahu Mengapa Kui Jun melakukannya Segera Setelah itu Semua raja jiwa pun memastikan Bahwa Kui Jun benar-benar menjadi pengkhianat Kui Langit Untungnya Yi Wan sempat bereaksi Dan dia Buru-buru mengelak dari sarangan Kui Jun Dan dia Bahkan menatap sosok Kui Jun Dengan sangat marah Pada saat ini Kui Jun terus menyerang raja jiwa yang tersisa Tanpa ragu Namun Ketika melihat Kui Jun memiliki ekspresi aneh di wajahnya Yi Wan pun tidak bisa berkata-kata Dan dia Masih merasa Bahwa Ada yang salah dengan sosoknya Dalam sekejap mata Situasi pertempuran pun menjadi kacau Akibat tingkah Kui Jun yang arogan Dan rasa krisis kematian yang kuat pun Akhirnya menghilang Xi Wan pun bisa merasakan sedikit lega Dan dia Mulai menganalisi setiap raja jiwa yang muncul ini Seketika Mata Xi Wan pun sedikit menyipit Saat pandangannya tertuju pada sosok Han Mo Dia merasa Bahwa raja jiwa yang sudah ditusuk ini Memiliki aura terlemah di antara beberapa raja jiwa lainnya Tentu saja Han Mo ini akan menjadi target yang ideal Untuk Xi Wan bunuh Dan Xi Wan selalu memanfaatkan kesempatan seperti itu Ketika menghadapi musuh-musuh yang kuat Untuk sekarang Xi Wan tidak berniat untuk melarikan diri Dan karena pihak Kui Langit ingin membunuhnya Maka Xi Wan akan merobik sepotong daging dan darah Dari para raja jiwa itu Tidak peduli Apapun yang akan terjadi Selanjutnya Krisis kematian yang melanda Xi Wan pun menghilang Akibat tingkah mengejutkan dari Kui Jun ini Xi Wan pun Kini mempunyai kesempatan untuk menyerang balik Detik berikutnya Xi Wan pun tiba-tiba melangkahkan kakinya ke depan Dan nyala api pun Segera menyebar ke seluruh tubuhnya Tidak hanya itu Dengan sayap dewa yang ada di belakangnya Sosoknya pun langsung melesat kencang Dan dia terbang lurus ke arahan Mo Tapi tentu saja Raja jiwa lainnya Tidak akan membiarkan Xi Wan mendapatkan keinginannya Begitu saja Lagipula Tindakan Kui Jun ini Tidak mungkin bisa membuat gelombang kepanikan Yang sangat besar bagi mereka Itu karena Yi Wan dan Li Jun Sudah mampu menekan Kui Jun ini Lalu Raja jiwa lainnya Yang lebih kuat pun kembali mengunci Xi Wan Dengan cepat Aura yang mengerikan Dari mereka pun menyebar Terkrisis kematian yang baru saja menghilang Akhirnya melimuti Xi Yan lagi Namun Saat ini Xi Yan sudah terlanjur bergegas Menerjang sosok Han Mo Dan jejak dari Xi Jun pun Juga sudah berkedap gedip Di antara alisnya Jadi Xi Yan tidak bisa menghentikan Pergerakannya di tengah jalan Bahkan sekarang Aura yang memancar dari tubuh Xi Yan Sebenarnya tidak lemah Dan kekuatan ini Sudah melampaui para kaisar Keabadian biasa Tentunya Dengan kekuatan di langkah keempat Dan tubuh Yuan Shen bintang 5 Ditambah Dengan kekuatan tubuh fisiknya sendiri Kemampuan Xi Yan saat ini Telah meningkat secara drastis Akan tetapi Masih ada celah besar Antara kekuatan Xi Yan sendiri Dengan tubuh apatarnya Ketika tubuh Jusi Dan tubuh Yuan Shen melakukan teknik Pembentukan kehidupan secara bersamaan Xi Yan masih harus menanggung banyak beban Dan waktu penggunaannya Menjadi sangat terbatas Namun Terlepas dari konsekuensinya Pada tubuh fisiknya Mata Xi Yan kini sudah berkilat dengan tekad Dengan faktanya Bahwa pihak kuil langit ingin membunuhnya Maka tidak peduli apapun itu Xi Yan harus memberitahu kuil langit Bahwa sekarang tidak mudah untuk membunuhnya Di sisi lain Han Mo juga tidak berani gegabah Ketika menghadapi terjangan dari Xi Yan Bukan karena dia takut pada penampilan mengerikan dari Xi Yan Tetapi karena Dia takut pada identitas Xi Yan yang merupakan Seorang rengkarnasi Tidak peduli Gelombang aura seperti apa yang dipancarkan oleh Xi Yan Dia tetaplah rengkarnasi dari sang dewa tertinggi Dan sosok menakutkan itu Tidak bisa diperkirakan dengan akal sehat Ketika Lihat Xi Yan yang sudah benar-benar dekat Han Mo pun tiba-tiba merong karena terkejut Lalu Dia pun segera memutar jari-jarinya Untuk membidik Xi Yan Dan dari jari-jarinya itu Memancarkan sinar cahaya yang kuat Kemudian Daya tersebut pun akhirnya dilesatkan Xi Yan yang tahu Bahwa serangan itu mempunyai daya penghancur pun Ia tidak punya pilihan Selain menghindarinya dengan cepat Tapi Saat mendekat Ruang untuk Xi Yan menghindar Ternyata menjadi semakin kecil Pada saat menyaksikan pemenangan ini Mata Xi Yan pun menjadi suram Tampaknya Jika dirinya terus mengelak Dia mungkin tidak memiliki kesempatan Untuk mendekati Han Mo lagi Jelas bahwa ini Adalah satu-satunya celah patal Yang dilakukan oleh Kuil Langit Dan Xi Yan harus memanfaatkannya Terlebih lagi Xi Yan juga harus memberitahu Kuil Langit Bahwa dirinya tidak mudah Untuk dihabisi sekarang Dan saat ini Adalah waktu yang tepat Untuk para senior di Labu Dewa Bermata Sembilan Mengambil tindakan Detik berikutnya Sebuah cahaya pun menyala Di tangan Xi Yan Dan sebuah Labu yang cukup besar pun Muncul di telapak tangannya Lalu Enam kepulan asap dengan warna yang berbeda Bergegas keluar dari dalam Labu itu Dan berubah menjadi lima sosok Dan sepertinya Satu kepulan asap telah menghilang Tapi jelas Asap yang menghilang itu Adalah si gadis bayangan Yang memang selalu bersembunyi Dari semua senior Labu Dewa ini Si gadis bayangan Adalah sosok yang paling misterius Karena Sesaat setelah keluar Dia selalu menghilang Dan menyamarkan dirinya dengan kehampaan Selain itu Ada juga lebih dari selusin pasukan Yang memegang senjata berbeda Keluar dari Labu Dewa tersebut Meskipun ukuran mereka kecil Tetapi Semuanya terlihat sangat luar biasa Pada saat ini Sang pendekar pedang Rubah iblis berekor sembilan Master jiwa darah Dan sang malekat kematian Muncul di belakang Masing-masing dari mereka Menghadapi setiap raja jiwa yang menerjang Selama dirinya bersama mereka Siang tidak pernah mengkhawatirkan para senior ini Lagi pula Ini adalah keberadaan yang dianugahkan kepadanya Oleh leluhur Chang Mang Di antara senior Labu Dewa itu Mereka juga pasti sangat penting Bagi sang leluhur Chang Mang ini Bahkan Sang leluhur Chang Mang Mengerti Bahwa jika mereka ingin benar-benar bertahan hidup Para senior itu harus mengikuti Xion kembali ke dunia sensi Dan alasan mengapa mereka ingin membantu Menghilangkan sedikit beban Xion adalah Karena hanya ketika kekuatan Xion dinaikkan Ketingkatan yang cukup kuat Barulah Dunia akan sadar dengan kehadiran mereka Kemudian Para senior yang ada di dalam Labu Dewa Bermata Sembilan ini Juga akan menjadi anggota dunia sensi Dan tidak akan dikecualikan Jika mereka mau membantunya dengan senang hati Oleh karena itu Tidak ada keraguan tentang kekuatan masing-masing senior ini Dan pasti Ada sesuatu yang tidak dapat disembunyikan sepanjang waktu Akan tetapi Mereka tidak akan pernah menggunakan kekuatan dasyat mereka Di saat-saat krisis Sementara para senior dari Labu Dewa Bermata Sembilan ini Siap untuk bertarung Beberapa raja jiwa di sisi lain Malah mengerutkan keningnya Mereka terlihat bingung dengan kemunculan yang tiba-tiba ini Dan para raja jiwa itu Tidak tahu Dari mana mereka datang Ming Yao Cepat selesaikan Setelah membunuhnya Kita harus bergabung untuk menghadapi rengkarnasi itu Tampaknya Dia mempunyai orang kuat di belakangnya Ucap Lin Jun dengan marah Pada saat ini Ming Yao ditahan oleh Yusuan Akan tetapi Yusuan di belakang sebenarnya sudah kehilangan lengannya Tubuhnya Bahkan menyemburkan darah tanpa henti Dan situasinya Tampak sangat memprihatinkan Dasar Haki-haki tolol Dia benar-benar dapat bertahan dari saranganku Dan menyerangku dua kali dengan kekuatan tubuh fisiknya saja Tapi Kekuatan fisik semacam ini Membuatku merasa sedikit familiar Dan sepertinya Aku pernah melihat itu Di suatu tempat sebelumnya Ucap Ming Yao Ketika melihat penampilan Yusuan saat ini Darah yang menyembur itu Sepertinya tidak lagi berwarna merah cerah Melainkan Ada warna ungu di dalamnya Adegan ini Memang cukup aneh Yusuan sendiri pun tidak tahu Mengapa hal itu terjadi Meskipun kecepatan pemuli cedera pada tubuh Yusuan Masih terbilang sangat cepat Tapi Dibandingkan dengan pemulihan instan sebelumnya Itu masih jauh lebih buruk Dan sepertinya Kekuatan Ming Yao adalah musuh alami Untuk pemulihan cepat Yusuan Ah Tanpa diduga Klan Yuan Shen akan takut pada pengguna racun seperti ini Sungguh memalukan Gumam Yusuan di dalam hatinya Dan terlihat Bahwa mulutnya juga sudah penuh dengan darah berwarna ungu Yusuan dengan kekuatan tubuh Klan Yuan Shen sebelumnya Sangatlah berguna Dia menjadi kartu terkuat oleh Shoyan Dan dia memiliki harapan yang tinggi untuk dirinya Bahkan jika Yusuan itu terluka Kekuatan fisik dari tubuh Yuan Shen yang kuat Dapat dipulihkan secara instan Hanya saja Ketika Yusuan ini bertemu dengan sosok beracun Ming Yao sekarang Tampaknya Kekuatan fisik yang kuat pun Tidak berpengaruh sama sekali Dan hal itu Membuatnya seperti sosok yang tidak berguna Tampaknya Ini adalah kelemahan dari Klan Yuan Shen Jika mereka memiliki kesempatan di masa depan Mereka seharusnya mencari metode penangkal racun Atau menyiapkan pil penangkal tersebut Dalam jumlah yang cukup Karena Jika tidak Setelah diracuni Mereka akan menjadi bangkai secara perlahan Di sisi lain Ming Yao yang menyadari Bahwa Yusuan sudah tidak berdaya pun Ia langsung menginjakan telapak kakinya Dan muncul tepat di atas kepala Yusuan Lalu Ia pun menendang wajahnya dengan kencang Kemudian Dengan suara pelatakan keras Seluruh tubuh Yusuan pun dihempaskan sangat jauh Wajahnya sudah dipenuhi oleh darah Namun setelah melakukan ini Ming Yao ternyata tidak menyerang Yusuan lagi Tetapi Melihat ke arah hujung Dalam pandangannya Beberapa raja jiwa itu malah terjebak satu sama lain Dan Xiaoyan lah Yang seharusnya dikepung Akan tetapi Menurut rencana Ming Yao Kepala Xiaoyan seharusnya sudah dipenggal sekarang Tapi Bukan hanya keinginan ini tidak terjadi Tetapi tampaknya Malah ada situasi serangan balik dari pihak Xiaoyan Hah Dasar Sekelompok orang yang tidak berguna Gelar raja jiwa yang kalian miliki Itu sepertinya hanya bualan saja Jika masalah sepele ini saja Masih mengandalkanku Kalian Seharusnya merasa malu Ucap Ming Yao dan terlihat Bahwa kemarahan di wajahnya Semakin sulit untuk disembunyikan Setelah itu Dia pun mengangkat tangannya Untuk merobek kekosongan lagi Tampaknya Dia ingin melesakkan Xiaoyan Dengan cara yang paling cepat Tetapi pada saat ini Kupil mata Ming Yao pun tiba-tiba menyusut Tentunya Ini adalah reaksi alami terhadap krisis kematian Yang langsung menimpannya Namun Semuanya sudah terlambat Segera Ming Yao pun merasa seolah-olah tubuhnya membeku Tapi Bahkan Pada saat krisis ini Meskipun Ming Yao masih mampu melepaskan kekuatan besar Dia Jaris tidak bisa menggerakkan separuh tubuhnya Setelah beberapa saat Keliatan cahaya pun muncul pada posisi yang baru saja Ming Yao tinggalkan Meskipun itu tidak menikamnya Angin kencang yang menerjangnya itu Nyatanya masih sangat ganas Dan setengah dari tubuhnya Yang akan melesat pun Akhirnya dihancurkan Sampai-sampai Membuat daging dan darahnya berjejaran Hei Makhluk bodoh Jangan ikut campur ke dalam urusan orang lain Kita disini Hanya akan menonton dari pinggir Ucap seseorang dari arah belakang Dan jika diperhatikan Sosok itu sepertinya masih terlihat santai Segera Ming Yao pun mengikuti sumber suara itu Dan dalam sekejap Dia pun melihat Bahwa Ada sosok Raja Tian Zhang yang tengah duduk santai Di tepi gelada batera kapak hantu Dengan sebotol anggur cap orang tua Yang senantiasa menemani Tapi kemudian Mata Ming Yao pun sedikit menggelap Ketika dia memandang sosok Raja Tian Zhang itu Dan tanpa diduga Dia tiba-tiba menghancurkan pedang giok Yang ada di tangannya Hei Para Raja Jiwa dari Kui Langit Untuk sekarang Aku hanya akan memberitahu kalian Tindakan kalian semua ini Bukankah sudah terlambat Kita semua adalah teman lama Jadi Aku sangat mengerti jelas Tentang situasimu saat ini Dan jika menilai dari aura yang kamu pancarkan Kita seharusnya tidak perlu bertarung Ucap Raja Tian Zhang Setelah mengatakan ini Raja Tian Zhang pun mengguncang Botol anggur di tangannya Terlihat Bahwa anggur yang ada di dalam kendi itu Bergejolak seperti air danau Dan seolah-olah Menafsirkan situasi pertempuran yang sekarang sedang terjadi Itu sepertinya kacau Tapi nyatanya Selalu ada di dalam kendali dirinya Apakah kamu bercanda? Karena kamu begitu percaya diri Bukankah kamu seharusnya Bisa mengambil tindakan Untuk menghancurkan Kui Langit kami sejak lama Jadi Apa yang kamu takutkan? Ucap Ming Yao Ming Yao Pada saat ini Tidak terburu-buru Ketika menghadapi penghinaan dari Raja Tian Zhang Dan dia Bahkan masih bisa bersikap tenang Lalu Pihak Kui Langit sendiri Tidak bisa dikatakan mudah dimusnahkan Begitu saja Oleh Raja Tian Zhang Dan memang untuk sekarang Ming Yao sadar Bahwa waktunya tidak tepat Hah Kamu tampaknya dapat memahami Bahwa Mempertahankan Kui Langit Adalah tindakan yang berguna Tetapi Aku pikir Saat-saat seperti ini Pasti akan segera tiba Karena Jika tidak Kamu tidak akan berperang begitu agresif Dan melakukan segala cara Untuk membunuh anak kecil itu Ucap Raja Tian Zhang Jika dilihat dari sudut pandang lain Kedua sosok ini ternyata memiliki sikap yang tenang Seolah-olah Mengerciahkan kekuatan satu sama lain Namun sebenarnya Kedua ekstintensi kuno ini Selalu percaya diri Bahwa Mereka merasa lebih baik dalam hal apapun Dan Cerita pun berakhir Sampai jumpa di episode selanjutnya Beli buah kedondong di tempat bu Maya Yang nonton Andong Jangan lupa Seruput kopinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa di video getup selamat menikmati